Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Sosial Kota Sibolga menyalurkan beras cadangan sebanyak 87 ton kepada 5.487 nelayan yang berdomisili di 4 kecamatan di Kota Sibolga serta masing-masing keluarga nelayan mendapatkan beras sebanyak 16 kg Penyaluran beras tersebut dilakukan semata-mata untuk membantu keluarga nelayan yang tidak dapat melaut diakibatkan cuaca buruk berupa hujan dengan intensitas tinggi yang melanda perairan pantai barat Sumatera Mahmud Kandir Selakul Nurah Simare-Mare Kota Sibolga menyampaikan bahwa bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota Sibolga terhadap para nelayan Serta diharap bantuan beras dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya Pembagian beras khusus nelayan khusus nelayan yang diberikan oleh pemerintah Kota Sibolga seperti yang sama-sama kita dengarkan tadi sambilan berapa-balik Kota Sibolga cadangan beras kalau dibagikan kepada warga perangkat Kota Sibolga khususnya dalam hati-hati-hati di Keduluhan Simare-Mare sebagai simbolis pertama dulu di Keduluhan Sibolga berharap dapat membantu kepada masyarakat kemudian kebutuhan kokoh seperti beras dapat terbantu sehingga bila masyarakat dapat menikmati menikmati beras yang diberikan ini adalah bantuan sebagai wujud rasa peduli kasih sayang pemerintah Kota Sibolga kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tentu jembuhan saya kepada warga masyarakat saya agar beras ini digunakan dan tidak disalahgunakan walaupun isinya yang diberikan hanya 16 kilo untuk kadang-kadang kita dengar masyarakat ini menerima bantuan namun berasnya tidak digunakan namun dijual dijual diluangkan tentu harapan kita kepada masyarakat penerima beras ini untuk dipergunakan dan tidak dijual tidak dijual kepada kadang-kadang yang dia menjadi tidak tepat dasaran Wahyu Amri N2STV memberitakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati